Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kembali kita akan menjawab atau membuat video sesuai dengan permintaan teman-teman sebatani sekalian jadi hari ini kita akan membahas tanaman kakao lagi dan mengagendakan membahas masalah haruskah tanaman kakao itu diokulasi dan apa sih keunggulan bilasannya tanaman okulasi dan tanaman yang tanpa okulasi itu mungkin pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan ini mudah-mudahan video yang kami buat ini bisa menjawab pertanyaan dari sobat kita dan bisa menjadi bahan buat kita menentukan sikap untuk tanaman kakao kita oke lanjutkan video mudah-mudahan ini bermanfaat kita bisa melihat dari mana perkembangan daripada tanaman kakao ini baik sejarah vegetatif maupun generatifnya jadi secara jadi secara vegetatif perkembangan ini terutama pada percabangan dan daun ini sangat rentan terhadap serangan hama bahkan kami melihat pun mengenai penyakit pun itu sangat rentan jadi ini secara vegetatif kemudian secara generatif disini kita bisa melihat dari segi produksi buah jadi produksi buah ini adalah buah batang yang buahnya sangat kecil jadi sangat kecil kemungkinan kita akan memiliki produktivitas buah yang lebih banyak kalau kakao ini kita lanjutkan secara terus meskipun sebenarnya kakao ini pernah kami sambung tapi mengalami kegagalan dan mati dan bahkan sekarang muncul tunas mudah-mudahan ini bisa berlanjut tapi kita akan coba melanjutkan dengan sistem okulasi selanjutnya dengan okulasi kita bisa memiliki atau memilih kakao yang memiliki sifat unggul yang kita harapkan contoh bila saja kita hendak menggunakan klon MCC02 atau biasa juga disebut klon 45 yang memiliki keunggulan buah yang super besar ini jadi kita tinggal melakukan sambungan kemudian misalnya kita hendak menggunakan klon yang lain seperti sulawisi 2 ini yang produktivitas biasanya luar biasa banyak nah itu juga kita tinggal mengambil entriesnya kemudian kita sambungkan karena meskipun kakao tidak disambung sebenarnya pun akan memiliki produktivitas buah dan kemungkinan besar itu juga memiliki produktivitas buah yang lumayan bagus dan banyak namun kemungkinan lain itu banyak hal yang bisa terjadi bila sanya tidak dilakukan okulasi contoh depan kita ini ini terbilang berhasil meskipun tidak kita lakukan penyambungan karena kita bisa melihat dari produktivitas buah yang lumayan bagus dan banyak namun tidak menutup kemungkinan itu sebaliknya sesuai dengan video yang telah kami buat tentang bagaimana perkembangan tanaman kakao yang tidak kita okulasi ini contoh hasil dari sambung pucuk seperti ini ya jadi dengan cara okulasi kita akan menemukan keunggulan bibit yang tidak sulit karena keunggulan itu kita dapatkan dengan cara hanya memindahkan klon tertentu dengan cara mengambil bahan stek atau bahan entris yang dipindahkan ke kakao kita secara otomatis sifat daripada indukannya juga akan tumbuh bersamaan dengan bibit yang kita tanam kita tinggal mempermantap mengenai klon yang akan kita sambung jadi perkembangan kakao itu sangat cepat ini kita bisa melihat usianya kurang dari setahun kita bisa melihat tumbuhannya sudah lebih dari dua meter dan bahkan kami sudah menemukan bunga pertama daripada kakao ini ini padahal kurang dari setahun jadi luar biasa perkembangannya nah ini kita bisa melihat perbedaan dari dua tanaman kakao ini karena tanaman kakao ini seumuran jadi kami tanam bersamaan di sebelahnya ini seumuran sekarang sudah memasuki tahun yang keempat nah disini kita bisa melihat sangat jauh perbedaannya mulai dari perkembangan secara vegetatif ini sudah sangat rimbun dan besar berbeda dengan kelon atau kakao yang satu ini kemudian dari segi produktivitas buah karena ini sudah sangat besar dan rimbun kita bisa melihat produktivitas buahnya ini sudah banyak namun yang disini kita bisa melihat buahnya sangat sedikit sedangkan disini kita bisa melihat mengenai produktivitas buah bilasannya klon tertentu misalnya kita lakukan okulasi klon Sulawesi 2 dengan keunggulan yang kita lihat itu kita sambungkan ke batang bawah atau sedling untuk kakao itu memiliki buah yang akan sama dengan induknya olehnya itu inilah keunggulan salah satunya lain ini di klon Sulawesi 1 ini pun sama memiliki produktivitas buah yang kurang lebih sama dengan induknya jadi secara tidak langsung kita hanya sebenarnya memperbanyak kita punya kakao tanpa merubah sifat daripada indukannya jadi dengan okulasi kita bisa juga memilih klon yang akan kita sambungkan ke bibit kita terutama yang memiliki sifat dan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit itu adalah salah satu kunci keberhasilan dari teknis budidaya tanaman kakao ini karena terkadang ada banyak klon yang beredar namun itu sangat sulit untuk dibudayakan jadi kita tinggal selektif memilih klon mana yang kiranya baik dan sesuai untuk lahan kita dan tentunya satu bila kakao kita lakukan okulasi jadi sifat dan keunggulan daripada klon yang kita sambungkan itu akan melekat pada tanaman yang akan kita sambung memiliki sifat yang sama baik secara perkembangan vegetatif maupun generatifnya jadi kita bisa melihat dan memilih klon mana yang menurut kita bagus itu yang kita sambungkan di tanaman kakao kita oke sobat semuanya mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua bila sanya ini bermanfaat silahkan di share dan dibagi dan jangan lupa tentunya subscribe supaya menjadi motivasi juga buat kami sebagai pembuat video oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat menikmati